Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara sejumlah persiapan sudah dilakukan, upaya untuk latihan juga sudah dilakukan. Kini kita akan lihat deretan pemain kunci timnas di U23. Dan inilah saudara, pemain kunci timnas U23. Indonesia memiliki tiga pemain kunci utama dalam Piala Asia U23. Yaitu yang pertama ada Pratama Arhan, Hernando Ari dan juga Marcelino Ferdinand. Sementara tiga pemain kunci dari tim U23 Uzbekistan, diantaranya ada Kyushain, Abdufohid dan juga Jasurbek yang mengantarkan Serigala Putih tak pernah kalah sejak laga pertama. Jelang laga semifinal kontra Uzbekistan, pelatih timnas U23 Sintayong menegaskan Garuda Muda akan berusaha keras untuk lolos ke Olimpiade dengan memenangkan laga malam ini. Sintayong mengakui Uzbekistan jadi lawan tangguh dan Indonesia yang belum pernah lolos ke Olimpiade jadi pekerjaan rumah besar. Namun Sintayong menyebut dirinya dan para pemain tak akan berfokus pada beban dan tekanan target. Namun berjanji berusaha semaksimal mungkin meraih capaian terbaik untuk memenangkan semifinal dan meraih tiket ke Olimpiade Paris. terima kasih telah menanggap ada bagian lainnya yang memenangkan nama apa? 사실... ... 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 Jelang semifinal Piala Asia U23, Indonesia melawan Uzbekistan. Kita akan berbincang sore ini bersama Pak Sumarji, manajer tim NAS U23 yang saat ini berada di Doha, Qatar. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Sumarji. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk kami. Ya, ya. Terima kasih. Selamat sore waktu Indonesia. Pak Sumarji, sejauh ini persiapannya seperti apa? Baik. Saya perlu sampaikan, jadi kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan para pemain dan tim pelatih serta para ofisial secara keseluruhan yang berada di tim. Kebetulan saya bersama Pak Hendry memang dikasih tugas dan tanggung jawab untuk mengawal anak-anak. Kondisi saat sekarang ini, kondisinya semuanya dalam kondisi yang terkhusus itu anak-anak. Para pemain kondisinya betul-betul dalam kondisi yang siap. Siap baik itu secara fisik, secara mental, dan juga strategi, disiplin, dan semuanya. Terutama berkaitan dengan kaitannya dengan soal kesiapan secara mental. Para pemain memang sudah sangat-sangat siap dan ini adalah bagian terpenting yang memang anak-anak inginkan dan anak-anak menginginkan untuk pertandingan nanti itu betul-betul akan dilakukan dengan betul-betul dengan kekuatan penuh, dengan segala kemampuan yang dimiliki akan diberikan. Sehingga beban, walaupun itu ada beban berat, biasalah di pertandingan seperti ini, pasti tekanan itu sangat-sangat luar biasa dan itu biasa di pertandingan seperti ini itu siapa yang bisa menghindari beban, bisa mengurangi beban yang ada pada dirinya, itu yang pasti akan tampil lebih baik. Nah ini anak-anak semuanya dari semalam sudah mempersiapkan itu semuanya ketika kita ada waktu, kurang lebih yang sudah ada dari sejak kita melawan Korea Selatan dan hasilnya cukup baik. Nah terus kemarin itu betul-betul adalah saat yang paling tepat ya buat anak-anak untuk merefresh dirinya, betul-betul santai begitu dengan segala upaya yang sudah dilakukan, terutama bagaimana cara mengantisipasi dirinya agar supaya tenang, refresh, dan Coach Sintayu sudah menyampaikan itu, termasuk kita semua yang ada di tim, membantu untuk supaya anak-anak betul-betul bisa menjalankan semua tahapan itu untuk bisa bermain hari ini, yaitu dengan kekuatan penuh, kekuatan yang dia miliki akan diberikan semuanya, karena memang yang kita inginkan adalah anak-anak bisa bermain lepas. Oke, Pak Sumarji, lalu bagaimana dengan formasi timnas nantinya? Apakah nanti akan serupa saat melawan Korsel, atau akan ada kekuatan ataupun formasi baru? Kalau berkaitan dengan soal formasi itu adalah bagian terpenting daripada strategi. Tentu yang berkaitan dengan itu, kita tahu bahwa Coach Sintayu ini kan selalu memberikan kejutan-kejutan ya. Coach selalu memberikan kejutan-kejutan, yang lawan itu tidak bisa mengerti dan tidak begitu paham artinya berkaitan dengan ini. Ini kan berkaitan dengan strategi. Tentu saya tidak akan sampaikan karena saya berada di tim, sehingga strategi itu tidak terbaca oleh lawan. Mudah-mudahan nanti akan memberikan strategi yang paling bagus, dan anak-anak mudah dan bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Lalu Pak Sumarji, ini kan Rafael Strick tidak diturunkan seperti itu ya. Nanti apakah semua pemain ini nanti sudah siap dalam kondisi untuk menjadi starter, atau sudah ada yang ditunjuk secara khusus? Jadi kondisi saat sekarang ini, para pemain ini kan memang betul-betul sudah siap ya. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa kondisinya semuanya sudah sangat-sangat siap gitu. Jadi ada tidak adanya Rafa, Rafael itu pelatih sudah mempersiapkan itu sebaiknya, sebaik-baiknya. Dan tentu nanti sesuai dengan strategi yang ada, siapa yang akan diturunkan berkaitan dengan pengganti posisinya Rafa, tentu itu sudah disiapkan semua dengan baiknya, dipersiapkan pemain yang memang sudah siap, baik secara mental dan secara fisik dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan diturunkan oleh Rafa Lati. Pak Sumarji, ini kan kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Uzbekistan bisa dikatakan bermain dengan performa yang luar biasa, bahkan tanpa kebobolan satu pun. Dan apakah yang perlu diwaspadai oleh tim Nas U23 kita saat nanti malah melawan Uzbekistan? Ya, semua pemain lawan ya, semua pemain lawan Uzbekistan dalam hal ini, itu kan sudah ada evaluasinya. Dan berdasarkan hasil daripada tim analis yang sudah bekerja, tentu masing-masing person to person itu sudah dipelajari, baik itu kelebihan dan kekurangan dari tim lawan, sehingga dari tim analis itulah yang bisa kita pakai untuk menentukan strateginya seperti apa, cara mengantisipasinya seperti apa. Ini kan ibarat taktik peperangan kan, sehingga siapa yang bisa menguasai itu, yang bisa menguasai data person to person itu yang insya Allah akan bisa memenangkan. Seperti itu. Ini kan tim Nas U23 Indonesia bermain cukup gemilang dari setiap laganya. Untuk kepercayaan dirinya, apakah semakin meningkat, atau ada sesuatu hal yang memang mereka sedang khawatirkan atau seperti apa, Pak Sumarji? Ya, ya, ya. Terima kasih. Ini perlu juga saya sampaikan. Jadi, yang patut kita syukuri dan bangga kepada para pemain itu adalah mentalitasnya semakin hari semakin kuat dan kemistrinya semakin hari semakin kuat. Dan ini adalah bagian terpenting untuk tim itu supaya bisa menghasilkan aura positif. Nah, dari sini kita tahu bahwa kondisi para pemain saat sekarang ini, dari performa, itu konsistensinya terjaga betul, sehingga dari masing-masing pemain itu punya rasa percaya diri, dan punya keyakinan untuk bisa bermain dan tampil dengan baik sesuai dengan strategi dan juga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tim pelatihan, terutama yang disampaikan oleh Kud Sintayong. Pak Sumarji, tadi Witan juga menyebut bahwa akan bermain lebih maksimal lagi. Sebenarnya apa sih yang paling membakar semangat teman-teman dari pemain U23 Indonesia? Nomor satu adalah jiwa nasionalisme. Jadi yang ada di tim ini yang selalu kita tekankan adalah jiwa nasionalisme. Tidak memandang pemain keturunan dan juga tidak memandang itu pemain lokal. Semuanya yang dikumandangkan adalah membela bangsa dan negaranya, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, dan ingin memberikan kadu istimewa buat bangsa dan negaranya, dan ingin mencatat sejarah bahwa tim Nas Indonesia itu pernah dan lolos ke Olimpiade yang akan dilaksanakan di bulan Juli Agustus 2024. Pak Sumarji, kejutan ulang tahun untuk pemain komang ini kan tentunya untuk menambah rasa kekeluargaan. Apakah ini juga menjadi penyemangat dikala mereka jauh dari keluarga? Ya, itu bagian terpenting juga karena memang yang diterapkan oleh kita semua di tim ini itu adalah mengutamakan kekeluargaan. Itu penting sekali karena kita tahu situasi seperti ini yang diutamakan adalah kekompakan, kebersamaan, terbangun kemistri. Jadi kekompakan, kebersamaan itu tidak hanya antar pemain, tetapi kebersamaan itu mulai dari tim kepelatihan, saya dan Pak Hendry yang dikasih tugas untuk mengawal anak-anak dan membawa anak-anak, terus ofisial, dan semuanya, para pemain dan semuanya lah yang bergabung di tim Nas U23 ini, betul-betul terjalin komunikasi yang baik, kekeluargaan yang baik, dan itu sebagai modal utama untuk selalu menghasilkan aura positif buat di tim. Karena namanya tim, itu tidak boleh ada satupun 0,0 sekian persen yang akan mengganggu. Maka aura positif itu yang harus kita bawa. Dan itu adalah tugas saya dan tugasnya Pak Hendry untuk membawa tim ini selalu membawa aura positif. Sehingga akan membawa keberhasilan, keperkahan, dan kesuksesan, bisa berprestasi, bisa berbuat yang lebih baik untuk bangsa dan negaranya. Pak Sumarji, ini dari sejumlah pengamat sepak bola menyebut bahwa pertahanan dari Uzbekistan ini bisa dikatakan menjadi salah satu keunggulan Uzbekistan. Lalu bagaimana pelatih Sintayong memberikan strategi khusus kepada teman-teman dari para pemain U23 Indonesia untuk melawan ataupun menghadapi pertahanan dari Uzbekistan ini? Ya, 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 ya. Terima kasih. Ini bagian dari pelatih strategi dan itu semua sudah secara detail ya. Kembali lagi secara detail, sudah dipelajari dan tentu dari hasil analisa itu yang sudah dikasih kepada siapa nanti yang akan dimainkan. Dan kembali lagi, God Sintayong ini adalah pelatih yang betul-betul detail ya. Dan apabila pemain diberikan tugas tanggung jawab pada saat latihan, ataupun pada saat di classroom itu dikasih pelajaran atau dikasih ilmu, dikasih cara menyerang, cara pertahan, dan lain sebagainya, tidak bisa menjalankan, maka juga God Sintayong selalu akan menegur gitu. Artinya, kaitannya dengan itu semua sudah dipersiapkan dengan baik ya, dipersiapkan dengan baik kelebihan daripada tim yang akan kita hadapi. Itu salah satu kelebihan memang, tapi kita sudah bisa mencari cara dan insya Allah lah mudah-mudahan diberikan sesuai dengan, alana bisa menjalankan sesuai dengan game plan yang bisa diberikan. Baik, tentunya itu menjadi harapan kita bersama. Terima kasih Pak Sumarji, Manager Timnas U23 Indonesia sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang, dan sampaikan salam kami untuk teman-teman di tim. Selamat sore. Ya, terima kasih, mohon doanya, mudah-mudahan semuanya lancar, sesuai dengan harapan kita, dan kita bisa lulus ke final. Pasti, terima kasih Pak Sumarji, selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.